Hi Property People, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya, Ruby Herman. Yes, salam property. Nggak berasa ini udah masuk di bulan ketiga dan bentar lagi, udah mengakhiri di bulan Maret ini. Oke, nah saya mau sharing flash report apa yang terjadi pada rumah second. Mungkin ini bisa menjadi bahan buat property people yang lagi cari rumah second buat tahu nih gambarannya harga pasaran berapa sehingga property people bisa menentukan apakah yang property people mau beli di atas harga rata-rata atau di bawah rata-rata. Siapa tahu bisa meraih keuntungan ya. Oke, property people jadi sebelum penasaran ya, kita akan lihat nih bagaimana flash report di bulan Februari ya property people ya. Oke, gimana? Impiannya punya property? Masih lagi cari-cari terus atau gimana nih ya? Kita akan mulai property people ya. Hai teman-teman, selamat datang di Youtube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton selanjutnya. Flash report, jadi pasaran harga rumah second yang terjadi di Februari 2022 ya. Berdasarkan dari rumah123.com, jual beli property, jadi mudah. Oke, baik. So, kita akan mulai ya property people ya. Sedang sekali nih. Terima kasih sekali lagi buat property people yang sudah ikutan ya. Kalau property people mau untuk data-datanya, silakan bisa kontak ke saya ya. Di handphone saya boleh. Atau DM saya langsung, DM aja ke IG ya, ke Instagram saya. Oke, kita mulai nih property people. Jadi, berdasarkan observasi, harga rumah second di Indonesia meningkat nih 0,2% di bulan Februari 2022 ya. Karena supply-nya naik dalam 6 bulan berturut-turut. Wow, mantap nih. Semuanya udah jadi generasi muda, keren, punya property ya. Maksudnya, karena supply naik, artinya kan pasti berhubungan sama peningkatan. Ya, harga rumahnya jadi meningkat nih. Berdasarkan indeks ya, harga rumah second di 99 slash rumah 123 secara year on year, keseluruhannya harga rumah lebih tinggi 3,7% dari Februari 2001. Wow, bayangin. Setahun aja udah bedanya 3,7% tuh di bulan Februari ya. Nah, 9 dari 13 kota dalam indeks kami mencatatkan kenaikan secara month on month Denpasar mengalami kenaikan harga bulanan tercepat sebesar 2,6%. Wow, karena mungkin sekarang kan udah menuju ke endemi. Menuju ya, menuju ke endemi. Makanya Denpasar lagi diburu nih mengalami kenaikan harga bulanan tercepat sebesar 2,6%. 12 dari 13 kota mengalami kenaikan harga secara year on year. Kenaikan harga tahunan tercepat terjadi di Depok sebesar 7,7%. Wow, dasyat ya. Makanya properti saya bilang, mungkin averagenya ya 5-10%. Nah, secara keseluruhan harga rumah di Indonesia meningkat 0,2% pada Februari 2022 berbandingkan dengan Januari 2022. Kalau bulanan juga naik ya. Nah, alright. Secara year on year, dari Februari 2021 hingga Februari 2022, semua kota di Jabodetabek mencatat kenaikan harga. Di Jakarta itu naik 3,1%. Tangerang 6,1%. Depok 7,7%. Bogor 3%, serta Bekasi 5,3%. Itu naik semua. Rumah secondnya aja naik secara year on year. Di Jabodetabek, month on month, Jakarta, Tangerang, Depok, Bekasi mencatat kenaikan harga sebesar 0,3, 0,4, 0,1, dan 1,2. Sejauh-jauh, Tuhan ya. Sedangkan di Bogor menurun sebesar 0,2. Nggak tahu nih kenapa Bogor ya. Tapi menurut saya Bogor enak nih, favorit ya. Saya pun suka nih sama kota Bogor. Oke, untuk kota besar lainnya, di Pulau Jawa, secara month on month, harga di Bandung, Surabaya, dan Semarang tumbuh nih. Di Bandung 0,5, di Surabaya 0,9, dan juga Semarang 0,9%. Itu bertumbuh. Sedangkan harga di Jogja dan Surakarta turun. Kalau Jogja 2,1% turunnya. Sedangkan di Surakarta turunnya 0,5. Secara year on year, harga rumah di Bandung, Surabaya, Semarang, Surakarta naik. Sebesar kalau di Bandung 2,6%, Surabaya 0,1%, dan Semarang 5,8%, Surakarta 0,1%. Sebenarnya harga di Jogja tetap sama dari Februari ke Februari 2021. Oke, ini berdasarkan observasi juga. Berdasarkan indeks hari rumah second di 99 slash rumah 123, secara year on year, harga di Medan dan Denpasar, Makassar naik nih. Kalau Medan 3,5%, kemudian Denpasar 2,3%, dan juga Makassar sebesar 1,5% secara berhutan. Untuk kota-kota besar di Pulau Jawa, harga dan pasar itu naik sebesar 2,6%, Makassar 0,2%, berturutan di bulan Februari 2022 dibandingkan dengan Januari 2022. Sementara harga di Medan turun sebesar 3,3% di bulan ini. Oke nih, teman-teman, ini dia. Secara year on year, volume supply lebih tinggi 21,6% dari Februari. Wow, dahsyat ini. Volume supply meningkat besar 3,5% di Februari dari Januari. Sedangkan year on year-nya meningkat jauh. Jadi sebelah kiri, kalau kita lihat ini sebelah kiri, yang ini adalah yang bulanan, kemudian sebelah kanan yang year on year. Oke, terkait listing inquiries untuk rumah, lokasi yang paling populer adalah Tanggrang. Wah, ini nih, dengan persentage 14,8% dari total listing inquiries untuk rumah di Indonesia dalam bulan tersebut. Lokasi paling populer kedua adalah Jakarta Barat dengan pangsa pasar 11%. Balik lagi ya, ini rumah second. Diikuti oleh Jakarta Selatan sebesar 10%. Secara month on month, kota dengan peningkatan proporsi inquiries terbesar di Februari 2022 adalah Tanggrang Selatan sebesar 1%. Diikuti oleh Bekasi dengan pencapaian 0,6%. Ya, mungkin yang lain nyaman ya. Jadi meningkat ya. Secara month on month, Proporsi penurunan inquiries terbesar adalah di Jakarta Selatan dengan penurunan 1,1% diikuti Jakarta Pusat dan Surabaya dengan penurunan 0,5% berturutan. Oke, teman-teman, nah ini yang merupakan pasaran rumah second ya, supply rumah second. Nah, teman-teman bisa lihat ini grafiknya ya, rumah bulanan Indonesia ya, ini dia basis indeksnya. Teman-teman bisa screenshot aja yang di Februari ya, 2022 yang sini ya. Dia meningkat ya, dari bulan lalu 114, ya sekarang jadi 118. Kita lihat ini dari Februari 2021 ya, ada peningkatan ke Februari 2022. Ya, dari 97 menjadi 118. Supply rumah second ya. Kemudian harga rumah second, ini berdasarkan RPI, rumah bulanan Indonesia. Teman-teman bisa lihat juga dari Februari 102,1 ke Februari 2022, 105,9. Teman-teman bisa screenshot aja langsung buat perbandingan basis indeksnya Januari 2020 sama dengan 100, ya. Oke, itu based on itunya ya. Nah, kemudian harga, nah ini yang menarik teman-teman, harga rumah second di Jabodetabek. Nah, teman-teman bisa lihat nih, teman-teman bisa screenshot aja bagaimana perubahannya ya. Perubahannya ya, ada yang minus, ada yang plus. Nah, tadi kan kalau dibilang, oh kalau di Tangerang ini ya, ini yang saya arahkan di Tangerang. Atau Jakarta yang saya, ini pointernya, kemudian di Indonesia ya. Di sini ada Indonesia, Jakarta, Tangerang, Depok, Bogor, dan juga Bekasi ya. Kalau dilihat sampai dengan Februari 2022 yang bawah ini, rata-rata semuanya mengalami peningkatan ya. Peningkatan. Kemudian juga kalau bicara soal indeks, basis indeks ya, Indonesia versus Jabodetabek. Nah, kalau yang Indonesia, itu yang biru, kemudian Jakarta yang warnanya kada pink ya, dan juga yang Tangerang yang hijau. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ya, itu merupakan perbandingannya. Ya, kita next lagi ke. Ini. Ini juga perbandingannya antara Indonesia, Depok, Bogor kuning, Bekasi yang pink ya. Depok ungu, Indonesia biru. Nah, itulah perbandingannya kita lihat tuh. Wah, Bekasi sempat mengalami peningkatan yang cukup, lumayan tinggi ya. Oke, bisa di-screenshot ya, teman-teman. Nah, kemudian ini merupakan harga rumah second di kota besar di Pulau Jawa. Ya, Indonesia, Bandung, kemudian juga Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Surakarta. Ya, oke, teman-teman bisa screenshot dulu. Bisa di-pause aja kalau mau screenshot. Kemudian ini indeks Indonesia versus kota besar di Pulau Jawa. Ya, sama bisa di-screenshot. Indonesia, Semarang, Yogyakarta, Surakarta. Oke, nah teman-teman. Nah, ini merupakan harga rumah second di kota besar di luar Pulau Jawa. Ada Indonesia, Medan, Denpasar, dan juga Makassar. Kalau dilihat di Februari 2022, Indonesia meningkat 0,2 persen. Kalau Medan, turun 3,3 persen. Denpasar, dia naik 2,6 persen. Dan juga Makassar naik 0,2 persen. Ini perbandingan secara indeksnya, teman-teman. Indonesia biru, kemudian yang pink, Medan, hijau dan pasar, dan ungu, Makassar. Oke. Nah, banyak yang nanya saya, oke, ini merupakan indeks perubahan harga nih. Nah, tadi kita bisa lihat ya. Ini kalau perbandingan antara yang setahun dan sebulan. Di Depok, Depok, Jakarta, Jawa Barat ya. Jawa Barat ini Depok mengalami paling tinggi ya, 7,7 persen. Kalau secara setahun ya. Nah, ini diurutin dari setahun ada Depok, Tanggerang, urutan ke-2, Semarang, urutan ke-3, kemudian Bekasi, urutan ke-4, ke-5, Medan, Jakarta, Kemudian Bogor, Bandung, dan Pasar, Makassar, Surabaya, Surakarta, dan Yogyakarta. Itu, ya, urutan-urutannya, peningkatan-peningkatannya. Oke. Nah, kemudian juga ini merupakan median harga ya, teman-teman bisa lihat ini. Kalau Jakarta Barat, di bawah 60 meter, 7 juta. Ya, walaupun realitanya, 7 juta ini kalau Jakarta Barat mungkin di daerah Gang, gitu ya. Kemudian kalau 61-90 meter, 1,4, ya. Teman-teman bisa bandingin ya. Di Bogor masih 4 juta, kalau yang di bawah 60 meter, Depok, Bekasi. Ya, ini merupakan median harga, ya. Jadi, teman-teman bisa screenshot nih. Silahkan di screenshot dari Jakarta Barat sampai dengan Makassar, ya. Teman-teman bisa screenshot, silahkan di sini. Oke. Ya, kita lanjut lagi ya, teman-teman, ya. Nah, berdasarkan lokasi populer, ya, ada 20 inquiries of top 20 cities. Ya, kota Denpasar, Badung, kota Badung-Bali, ya, Tanggrang, Tangsel, ya. Ya, tuh, Tanggrang 14,7 persen. Dasyat banget, nih, kalau Januari, ya. Februari juga 14,8, ya. Tanggrang menjadi favorit, ya. Terus, ini ada 20 kota, nih, teman-teman. Ya, Denpasar, Badung, Tanggrang, Tangselatan, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Sleman, Depok, Bekasi, Bandung, Bogor, Semarang, Suwabaya, Sidoarjo, Malang, Batam, sampai Makassar. Oke. Sekali lagi, terima kasih, teman-teman yang udah nonton. Dan juga, program ini terselenggara atas kolaborasi Ruby Herman, berserta juga rumah123.com, dan juga 99 Group. Jadi, 99 Group adalah induk dari platform property99.co, rumah123.com, iproperty.com.singapura. .sg, dan Singapore Real Estate Exchange, atau SRX, ya. Nah, misinya adalah menjadi portal property paling sederhana dan paling terpercaya untuk membantu para pencari rumah menemukan jalan pulangnya masing-masing. Tentunya, supaya setiap orang bisa mencari rumah, mencari property dengan mudah dan nyaman, ya. Dengan menggunakan platform dari rumah123.com.99 Group. Nah, sekali lagi, terima kasih, teman-teman yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang lagi cari property, jangan lupa untuk lihat di website-nya rumah123.com, atau juga bisa lihat di Instagram-nya, at rumah123.com, atau YouTube channel-nya rumah123. Ya, senang sekali saya, Rubi Herman, bisa sharing tentang Flash Report di bulan Februari 2022. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi nyari property. Oh ya, saya juga ingin ingatkan, teman-teman bisa nonton kata Rubi, ya, episode-nya selalu ada di YouTube channelnya rumah123.com, karena saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dengan cara yang santai dan mudah untuk dipahami, supaya teman-teman ngerti semuanya gimana nih, ya, dalam membeli property. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next episode. Saya Rubi Herman. Don't forget to like, comment, dan juga share this video, dan juga subscribe. Salam muda keren punya property, buat property people semua, dimanapun Anda berada, wujudkan impian Anda punya property di masa muda. Oke, bye-bye. Selamat menikmati.